hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad wala'ali sayyidina Muhammad Halo sobat, jumpa lagi di alur cerita film Umar bin Hattab Radallahu Anhu bersama saya, Franky Mandala kali ini kita akan lanjut bahas alur cerita episode yang kedua di awal cerita pada episode kedua ini ditampilkan sosok Abu Bakar As-Siddiq Radallahu Anhu yang merupakan salah satu sahabat Nabi SAW yang telah memeluk Islam dia selanjutnya bertemu dengan Abu al-Hakam bin Hisham atau yang lebih dikenal dengan Abu Jahal Abu Jahal bersama para Bani Mahzum lalu bertanya kepada Abu Bakar mengapa engkau tak pernah kelihatan dan jarang berkumpul bersama kami wahai Abu Bakar lalu Abu Bakar menjawab aku sedang sibuk dengan urusanku lagi pula kau tidak membutuhkanku mendengar jawaban itu Abu Jahal pun mulai kecurigaannya terhadap Abu Bakar yang sangat serius dengan urusan dan dirahasiakannya dia lalu bertemu dengan Umar dan mengajaknya ke sebuah pertemuan Abu Bakar lalu bertemu dengan Usman bin Afan Usman melihat wajah Abu Bakar penuh dengan keresahan lalu ia menawarkan dirinya untuk mendengarkan keresahan yang dialami sahabatnya itu Abu Bakar pun kemudian menceritakan tentang risalah dan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW kepada Usman bin Afan dan memintanya untuk merahasiakannya di sisi lain Ali mendatangi ayahnya Abu Talib dan menceritakan apa yang ia dengar dan alami oleh Nabi SAW Ali lalu berkata bahwa Muhammad sepupunya telah menjadi Nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala dengan wahyu yang diturunkan kepadanya yaitu kitab Al-Quran dan agama Islam Abu Talib lalu meminta anaknya untuk menceritakan semua yang diketahuinya cerita beralih ke keluarga Ammar bin Yasir Ammar sudah berislam dan meyakini kenabian Nabi Muhammad SAW namun kedua orang tuanya Yasir dan Sumayyah masih berpegang teguh kepada keyakinan Bani Mahzum yang sekaligus telah menyelamatkan dan memberikan perlindungan kepada mereka sementara Abu Talib setelah mendengar cerita Ali lalu dia memintanya untuk merahasiakan pengetahuannya itu sampai nanti tiba saatnya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk disebarkan Umar bin Khattab bersama Abu Jahal dan para Bani Mahzum lalu membahas isu yang beredar tentang kenabian Nabi Muhammad SAW Abu Jahal meluapkan kemarahan dan kesombongannya dia berkata bahwa mereka harus tunduk dan taat kepada agama nenek moyangnya dan bagaimana mungkin orang dari Bani Hasim akan menjadi Nabi dan pemimpin bagi mereka dia akan menentang dan menghentikan ajaran Nabi Muhammad SAW pada suku Quraish selanjutnya cerita film menampilkan situasi 3 tahun setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW saat bin Abi Waqas bersama para pengikut Nabi Muhammad SAW termasuk Ammar dan Ibnu Mas'ud melaksanakan solat jauh dari Ka'bah itu mereka lakukan sebagai upaya menghargai para tetua Quraish yang belum menerima ajaran Nabi SAW namun tiba-tiba Abu Sufyan datang memaki dan mencela acara beribadah mereka sehingga terjadi perdebatan dan perkelahian diantara mereka Ammar lalu pulang dengan kondisi muka lebam dia menceritakan kepada kedua orang tuanya kalau dia telah berkelahi dengan Abu Sufyan Yasir sang ayah sangat takut mendengarnya karena anaknya telah berurusan dengan Bani Abdul Syam salah satu petinggi Quraish namun Ammar tak sedikitpun takut dengan petinggi Quraish dia lalu menyadarkan kedua orang tuanya ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW Ammar lalu membacakan surat ad-duha di depan kedua orang tuanya Hati kedua orang tuanya seketika itu langsung terpaut kepada Nabi SAW dan setelah menegar firman Allah SWT yang dibacakan oleh Ammar Sumayyah sang ibu lalu meminta anaknya membawanya kepada Nabi SAW untuk berikrar memeluk Islam sementara Yasir sang ayah masih tertahan hatinya karena ketakutannya kepada para petinggi Quraish khususnya pada Bani Mahzum yang melindunginya pertarungan duel kemudian berlangsung antara wasi budak Zubair bin Mut'im dengan Bilal berobah budak Abu Umayyah mereka sama-sama berasal dari Abinisia Umayyah menyuruh Bilal menghadapi wasi hanya untuk menunjukkan kesombongannya kepada para petinggi Quraish meskipun Umar tidak setuju dengan keinginan Umayyah wasi yang lebih ahli bertarung sangat mudah mengalahkan Bilal Umayyah Umayyah pun terlihat malu atas kekalahan budaknya setelah pertarungan usai Rehanah kekasih wasi lalu menemuinya ia adalah sama-sama seorang hamba sahaya Rehanah meminta wasi menikahinya tapi wasi menolak dengan alasan dia hanya akan menikah jika sudah bebas sebagai budak Rehanah terlihat kecewa dengan keputusan wasi dia kemudian pergi Terima kasih 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 Terima kasih.